Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Nayli Riva kali ini aku mau ngajarin kalian resep kimchi pake 100% bahan-bahan dari Indonesia ini aku gak pake bahan import dari Korea aku dapet resep ini dari cooking class dan narasumbernya itu langsung orang, maksudnya narasumbernya itu orang Korea langsung jadi ini aku rubah bahan-bahannya pake bahan-bahan Indonesia yang mudah dicari ini aku langsung aja, jadi ini bahan-bahannya maaf ya aku di lantai, maklumah nekos ini pertama aku pake saus tiram yang sebut merk lah ya, aku pake saori ini aku larutin di air anget, air biasa sebenernya pake kecap ikan boleh, cuman pake saus tiram pun bisa asal dilarutin kayak gini, jadi ini udah aku larutin terus ini aku pake daun bawang udah aku cuci semua, udah aku potong daun bawang, wortel, sama lobot putih udah aku cuci, udah aku potong, terus aku untuk bubuk cabainya pake merk ini bisa juga pake bunda be, ini kebetulan abis jadi aku adanya ini, aku pake ini terus ini bawang putih udah dicincang helus boleh kalian pake alat cincang atau pake apa, ini aku pake biasa sih oh iya, buat lobot putihnya kalian bisa pake apa sih, kayak parutan gitu yang buat parutan panjang-panjang itu lebih disarankan pake itu ini aku pake potong biasa sih terus ini berhubung kalo di Indonesia gak mungkin kalian makan sampe berbulan-bulan atau bertahun-tahun gak bertahun-tahun juga sih maksudnya dalam satu tahun atau berbulan-bulan paling mentek, mungkin aku sebulan aja udah habis jadi kalian potong kecil-kecil aja gak usah gede-gede, terus kalian cuci terus potong terus dikasih garam yang kasar itu ya kalian tau lah ya pake garam yang kasar terus gak usah dikasih air tinggal kalian ratain aja garamnya terus kalian tunggu sampe ininya gak bisa patah tuh sampe yang bagian kerasnya ini gak bisa patah itu cara ngeceknya biar bener terus kalian cuci kalian rasain kalo sekiranya masih asin kalian cuci lagi tapi kalo udah ngerasa gak terlalu asin itu dah cukup maaf ya untuk tempatnya aku gak punya baskom gede aku punya wajan penggorengan jadi ya langsung aja ini pertama sekarang aku mau bikin sausnya dulu ini aku cemplungin aja ini ini masih ada lumayan ada airnya jadi ya ini udah terus bawang putih ini opsional sih maksudnya banyak dikitnya tuh opsional kalo aku emang lumayan suka bawang putih jadi aku pake tadi berapa siung ya sekitar lima siungan itu aku sawinya aku pake 2 bundel sawi apa sih nyebutnya 2 bundel ya itulah terus ini aku saus tiramnya aku pake 3 sendok ini terus aku kasih air segini kalian bisa selerain itu sendok teh bukan sih ya udah ini aku pake 5 sendok dulu soalnya takut nanti kebanyakan terus ini gun cabenya sebenernya ini tuh kalo bisa yang banyak sih ini tinggal udah mau habis ini nah buat kalian gak terlalu suka pedes kalian campur dengan gula aduh balinya nyanget banget tuh tuh udah dua-dua jadi oke ini udah aku cobain dan menurut aku rasanya udah cukup tinggal campurin si sawinya sama sambalnya kalian bisa pake wadah apa sih ini udah sering aku pake sampe bukas gini kalian bisa pake tauflash tauflash ya terserah kalian punya yang gimana ini aku tauflash aku udah habis itu tinggal ditutup ditaruh di ruangan di suhu ruangan semalaman baru besoknya ditaruh di kulkas cuma kalau kalian gak terlalu suka asem kalian bisa langsung taruh di kulkas biar fermentasinya gak terlalu kuat segitu aja resep dari aku semoga kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru aku berikut banget see you on my next video, bye bye